Jadi dulu itu saya tinggal di sini dari kecil umur 3 tahun Nah 3 tahun itu saya memang udah bisa dibilang kalau orang-orang bilang tuh tulang iganya bengkok Kalau di rumah ini itu ternyata ada hal yang saya baru tahu ketika saya sudah dewasa Ketika saya sudah berumur 20 tahun Jadi di dapur ini tuh ada di dapur itu ada yang namanya kuntilanak merah Bertahun-tahun ia tak pernah menyadari bahwa di dalam raganya ikut tinggal sosok jindasap yang diwariskan oleh sang kakek Sosok ini pula yang secara tidak diketahui sering menjadi penjaga hidupnya Sampai setelah dewasa kemudian menikah keberadaannya hilang Kisah caca dengan jin nasab menjadi lebih menarik saat ia kembali ke rumah masa kecilnya yang angkar Rumah itu sudah ditinggalkan selama 6 tahun tanpa pernah disinggahi lagi Selama itu pula rumah tak kunjung laku dijual karena banyak yang menganggapnya sebagai rumah hantu Lantas seperti apa suasana rumah setelah 6 tahun ditinggalkan Benarkah masih banyak sosok gaib yang menghuninya Seperti apa pula kisah caca yang akhirnya harus mengusir jin nasab yang ada di dalam raganya Jangan dulu berlalu masih akan banyak keganjilan terjadi disini Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda Terima kasih telah menonton! Kisah misterius dialami caca yang selama bertahun-tahun dijaga jin nasab Ia tak pernah menyadari bahwa di dalam raganya ikut bersemayam sosok gaib yang diwariskan secara turun-temurun sejak kakeknya Sejak masih kanak-kanak caca memang terbiasa melihat makhluk halus Tapi tak pernah paham bahwa itu akibat di dalam raganya ada sosok jin nasab yang ikut hidup Dan kisah jin nasab itu bermula dari rumah keluarga yang kini kembali ia datangi Setelah bertahun-tahun ditinggalkan Kebetulan memang saya ini penghuni paling lama karena saya cucu pertama Serta ponakan pertama yang tinggalnya paling lama disini Jadi dulu itu saya tinggal disini dari kecil umur 3 tahun Nah 3 tahun itu saya memang udah bisa dibilang kalau orang-orang bilang tuh tulang iganya bengkok Jadi sama hal-hal yang agak-agak sensitif Kayak setiap malam jam 2 tuh saya lihat tuyul Itu menurut berdasarkan cerita dari orang tua saya Kemudian yang paling saya tahu kalau di rumah ini itu Ternyata ada hal yang saya baru tahu ketika saya sudah dewasa Ketika saya sudah berumur 20 tahun Pada usia 20 tahun itulah Caca baru mengetahui bahwa di rumahnya banyak yang misterius Termasuk jin nasab yang pada akhirnya ikut menetap di dalam raganya Selama bertahun-tahun tubuhnya ikut dihuni makhluk halus Yang kemudian ia ketahui sebagai kanjeng ratu kidua Sosok gaib ini menghuni anggota keluarga secara turun-temurun Sejak sang kakek masih hidup Konon oleh karena keberadaan sosok itulah Caca sudah terbiasa melihat makhluk gaib sejak kecil Jadi dia itu turun-temurun dari kakek-kakek ketemu anak-anak ketemu cucu Nah karena saya ini cucu pertama Jadi cucu pertama ini mungkin tempat ternyaman buat si kodam itu Singkat cerita kakek saya meninggal ketika saya umur 10 tahun Nah setelah 10 tahun itu Hal-hal yang aneh Tapi menurut saya itu hal yang biasa Kayak setiap maghrib saya lihat ada yang merayap di dinding Tapi menurut saya itu biasa aja karena anak kecil Itu kan kayak hitam terus matanya bulak-bulak balik gitu Terus sampe suatu ketika nangis lah saya kan Karena nenek-nenek jaman dulu itu taunya maghrib-maghrib tuh sawan Yaudah lah saya cuman disembur nih di tengkok saya disembur kan Yaudah sampe saat itu saya udah gak lagi ngerasain sensitif yang seperti itu Sampai saya dewasa di usia 20 tahun Saya dimimpiin sama sesuatu yang saya baru tahu di dalam rumah ini ternyata ada bukul Kesadaran caca bahwa di dalam tubuhnya ada sosok lain yang ikut hidup setelah makin dewasa Suatu kali ia bermimpi ditemui sosok yang sangat misterius Bentuknya manusia setengah ular Ular yang sangat besar sampai-sampai untuk mencari bagian kepalanya Caca harus menonggak sangat tinggi Sosok itulah yang kemudian di suatu saat pernah mewujud Dilihat oleh salah seorang teman kuliahnya yang sedang ke rumah Temannya itu melihat sosok wanita yang teba-teba berjalan ke arah dapur Semula dikira sebagai salah seorang penghuni rumah Tapi menghilang di dapur yang gelap tanpa pernah kembali Duduk di sebelah sana ada sofa Saat itu di rumah ini cuma saya sendiri Ibu saya di kamarnya kamarnya itu sebelah di beda rumah Adik-adik saya juga lagi pada di sana Tiba-tiba teman saya satu pelaki-laki ngomong gini Eh adik lo kok dari dapur gak balik-balik sih Udah setengah jam gue liat-liat Dapur lo juga gelap Terus gue langsung Adik gue yang mana gitu kan Adik gue yang mana lo liat adik gue kayak gimana Perempuan Iya perempuan Sedangkan adik saya tuh kalau perempuan pakai kerudung Tapi yang dia liat gak pakai kerudung kan Lo liat dimana Itu gue liat disitu Oh itu bukan adik gue Disitu padahal kan gue merinding ya Tapi temen saya tuh langsung matiin laptop Langsung Udah ya gue mau pulang Emang ini rumah kan banyak saya tanya Tapi dia gak pernah nampakin diri ke orang yang asing gitu Jadi dia tuh biasanya nampakin diri ke orang-orang yang punya rumah ini aja Dan saat itu Sejak saat itu saya gak mau tidur lagi disini Karena Sendirian doang Bayangin Dan Dia sudah menunjukkan ke eksisannya Masuk ke dalam dapur Ah sayang banget Gak bisa ngeliat dapurnya Karena pintunya Susah buat dilewatin Dapurnya tuh bener-bener creepy Waktu saya tempatin disini aja tuh Dapurnya juga gak pernah saya jamah Karena Saking Creepy nya Lampu disana tuh gak pernah yang namanya tahan dari seminggu Lampu selalu mati Congguh merinding Jadi di dapur ini tuh Ada Di dapur itu ada yang namanya Kuntilanak merah Jadi adik saya tuh lagi Biasa di ruang tengah Mau naruh piring Ke dalam dapur Tiba-tiba dia berdiri gini dong Di deket kulkas Merah Matanya merah Baju nya merah Mukanya tuh kayak muka orang kepanasan merah gimana sih Adik Dan adik saya tuh langsung sakit Bertahun-tahun ditinggalkan Rumah masa kecil Caca masih berdiri Meski dengan kondisi yang kian berantakan Tapi di rumah itulah Ia menemukan sosok Yang pernah menjadi pendamping gaibnya Lalu apa yang terjadi Setelah Caca masuk rumah Benarkah Ada suasana nostalgia Bersama Kanjeng Ratu Jangan kemana-mana Tetap subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjel Di sekitar Anda Selamat ulang tahun Ganjil yang kelima tahun Pokoknya Semoga sukses terus Masuk ke dalam rumah Aura yang tidak biasa semakin terasa Meski tak banyak berubah Tapi Caca Seperti berada di tempat yang asing Hanya beberapa kali Ia mencium aroma wangi Seperti saat ia masih kecil Satu demi satu Caca menunjukkan ruangan rumahnya Yang kian tak terawat Termasuk kamar tidur Serta lokasi saat pertama kali Ia melihat ada sosok gaib Di rumah tersebut Ia masih sangat ingat Setiap kamar dihuni oleh makhluk halus yang berbeda-beda Termasuk kamar ibundanya Yang ikut ditempati oleh sosok wanita bar kebayang Kamar aku dulu Berani ga berani Ini dulu kamar aku Ada kamar lainnya Ini tuh Sebenarnya Sebenarnya ga berani sih Jadi ga berani Udah berpisah sama si kanjeng Cuman kayak nostalgia aja jadinya Apa-apa kok kosong Coba dilihat aja Kamar aku Ini dulunya kamar aku Tempat nugas Dan lain-lain Ya sekarang sudah tidak ada penghuninya Karena aku juga udah nikah Seperti ini Iya betul Pertama kali dimimpin kanjeng Emang ini kamar aku Terus kalo ini kamar bunda Kamar bunda aku Ini kamar utama Kamar utama Ini disini Ada sosok pakai kebaya ya Dulu tuh bunda aku pernah dimimpiin Sepertinya yang di dalam sini itu Kebanyakan dari Jaman-jaman Dahulu gitu ya Karena pake-pake baju adat Baju kebaya Kembali ke rumah masa kecil Jaca merasakan suasana Tidak nyaman Ia bahkan beberapa kali dibuat merinding Padahal rumah itu Masih tidak banyak berubah Selain kotor Serta makin terlihat Sebagai rumah tua Saat sampai di sebuah titik Yang menjadi pertemuan pertama Dengan sosok yang ia sebut kanjeng Jaca merasa Ada suasana nostalgia yang kuat Ia pun seperti berada di dalam rumah Dengan sorot mata banyak sosok Yang mengawasi dari kejauhan Ini sebetulnya tempat Dimana kanjeng berada Jadi sejujurnya Sejujurnya agak nostalgia ya Jadi karena aku udah terpisah dari dia Jadi ngerasa agak gimana ya Sama temen lama Gitu Jadi ini keadaannya Sudah Sangat Tidak terawat Ya Jadi ini Kalau kelihatannya Seperti normal ya Seperti rumah kosong pada umumnya Tapi Ini Menurutku Sebagai orang yang sudah Belasan tahun Disini Gak nyaman ya Soalnya aku sendiri aja Jujur Buat Menjamah ini lagi Ini tuh Buat pertama kalinya lagi Setelah 6 tahun Aku datang lagi ke rumah ini Berada di ruang tengah Yang merupakan bagian ruang keluarga Caca merasa ada yang aneh Sebab Tiba-tiba Ia melihat meja makan Yang sudah bergeser Dari tempat semula Padahal Selama 6 tahun Rumah tersebut kosong Dan Selalu terkunci Sehingga mustahil Ada orang yang memindah meja makan Keheranan Caca Seperti tak habis-habisnya Melihat meja makan Yang letaknya Sudah berpindah Dulu meja makan Gak disini Tapi gak tau Tiba-tiba ada disini ya Dulu meja makan Adanya di Kiri sana nih Di sebelah kini Meja makan Tapi kok tiba-tiba Ada disini ya Jadi Dulu Dulu Meja makan tuh gak disini Meja makan tuh disini Iya Jadi ini gak ada yang sentuh Barang-barangnya Setelah kita semua keluar dari rumah ini Sampai piring aja Kita gak keluarin Karena Memang sudah Seserem itu rumahnya kan Jadi ini juga Gak ngerti deh Kenapa dia bisa disini Siapa yang mindahin Setiap sisi rumah Memang menyimpan keseraman Yang tak sembarang orang Memiliki keberanian Untuk mendekat Caca pun merasakan Ada suasana Yang tidak biasa Setelah enam tahun Meninggalkan rumah tersebut Dan setelah kembali masuk rumah itu Ia baru paham Mengapa rumah tinggalan keluarga besarnya itu Tak kunjung laku dicua Hampir sepanjang enam tahun Sejak pertama ditawarkan Sampai hari ini pun Tak pernah ada yang menawar Ini rumah kan memang Sudah enam tahun Keadanya dijual Tapi Gak ada sama sekali Yang hubungin Yang nanya-nanya Gak ada sama sekali Selama enam tahun Jadi sepertinya Memang mereka nih Anarkis ya Bersifat Apa sih Seolah-olah tuh Demo Gak mau rumah ini tuh dijual Atau Dirubuhin Jadi ya seperti itu Mungkin ini Salah satu sifat anarkisnya Jadi Kurang tau juga ya kok Baru Kok dia ada disini ya Ini nih Ini dulu nih Jadi saksi Gue ngeliat Saya ngeliat gender Jadi saksi banget Dia nempel disini Terus kesini Terus ke jendela itu Diikutin terus Itu setan pertama Yang saya liat Setan pertama Yang diliat ya Nempel disini Lalu seperti apa Proses caca Berpisah Dengan sosok Geib Yang merasuk Kirakanya Benarkah Butuh proses Rukia Yang tidak cukup Satu kali Jangan kemana-mana Tetap subscribe Like share Dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar anda Hai Saya Bedu Saya ingin mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk ganjil misteri Yang kelima Sukses Suasana di dalam rumah Memang penuh dengan aroma metafisika 6 tahun dibiarkan kosong Kini rumah keluarga caca Berubah Menjadi tempat Para lelembut Bermukim Dan 6 tahun Tak pernah menginjakan kaki Di rumah Masa kecilnya Caca Merasa Seperti ada yang Menyambut Yang merasa Kanjeng ratu kidul Masih berada Di situ Walaupun Walaupun Saat ini Caca Sudah tidak Lagi sensitif Serta Sudah berpisah Dengan sosok Siluman wanita Bertubuh Ular itu Caca Masih sangat Ingat Peristiwa Perpisahan Dimulai Saat Ia Dirugia Jadi tadi kita Udah Telusuri Gimana dalemnya Rumah yang dulu Saya tempatin Posisi-posisinya Saya Bagaimana Ada Kenangan-kenangan Mistis di sana Sampai Balik lagi Saya ngerasa Dijagain Waktu ke Gunung Sampai pulang Akhirnya Saya ngerasa Itu Sepertinya Bukan Seharusnya Dia tidak Di tubuh saya Seharusnya Dia tidak Di tubuh saya Saya melakukan Rukiah Dari rekomendasi Temannya Ibu saya Saya melakukan Rukiah Pada saat Rukiah Saya tuh Ngerasa Lucu Bukan takut Lucu Kayak Apa sih Kalian lagi Ngapain Kalian tuh Gak mungkin Bisa ngeluarin Saya Gitu Terus Ibu saya Inisiatif Nanya Keustad Akhirnya Saya dikasih Lima lembar Daun bidara Daun bidara Ini memang Dipercaya Dalam agama Islam Itu Bisa mengusir Jin Serta roh Jahat Saya disuruh Makan Daun bidara Itu Saya kunyah Langsung Saya bereaksi Saya ketawa Sepanjang Itu yang Saya ingat Adalah Kalian Lucu Kalian Ngapain Saya Nggak akan Pernah Keluar Dari tubuh Orang ini Sampai Saya Diinfo Oleh Ibu Sekitar Ibu-ibu Sekitar Saya Kalau Ibu saya Juga Kena Ibu saya Juga Kena Oleh Reaksi Saya Yang Begitu Hebat Ketawa Sampai Saya Ngeluarin Air Mata Bukan Karena Saya Lucu Ketawa Tapi Karena Saya Sakit Saya Ketawa Bukan Diri Saya Yang Mengendalikan Saya Nggak Bisa Cuma Satu Kali Rukiah Akhirnya Saya Rukiah Lagi Sampai Tiga Kali Baru Dia Melemah Dia Melemah Tapi Dia Nggak Hilang Kanjeng Itu Hilang Ketika Saya Sudah Menikah Ketika Saya Sudah Satu Tahun Menikah Ketika Saya Menikah Pertama Kali Di Malam Pertama Suami Saya Direp Suami Saya Mimpi Buruk Suami Saya Diganggu Oleh Mungkin Bawaan Dari Aura Negatif Saya Sampai Suami Saya Bilang Aku Tidak Pernah Bermimpi Buruk Selama Aku Hidup Kecuali Mimpi Dikejar Buaya Tapi Ketika Aku Menikah Dengan Kamu Aku Mimpi Dikejar Oleh Sosok Yang Aku Nggak Pernah Ketemu Aku Nggak Pernah Direp Atau Ketindihan Tapi Ketika Aku Menikah Dengan Kamu Aku Merasakan Itu Semua Perjuangan Caca Untuk Terbebas Dari Pengaruh Makhluk Gaib Tinggalan Kakeknya Tidak Mudah Rukia Yang Dilakukannya Juga Butuh Proses Yang Tidak Cukup Satu Kali Puncaknya Terjadi Saat Ia Hamil Secara Tiba-tiba Suaminya Mengalami Gangguan Gangguan Misterius Terutama Lewat Mimpi Mimpi Buruk Baru Setelah Melahirkan Caca Merasakan Sosok Kanjang Ratu Kidul Yang Selama Bartahun Tahun Menghuni Raganya Berpamitan Dini hari Dan dia Melihat Saya Berdiri Di depan Tubuh Saya Sendiri Begini Ngeliatin Saya Terus Suami Saya Manggil Mim Kamu Ngapain Disitu Terus Tiba-tiba Suami Saya Lihat Saya Ada Di Sampingnya Pas Dilihat Lagi Di Sosok Yang Tadi Dilihat Itu Udah Nggak Ada Jadi Itu Sering Terjadi Sampai Saya Sudah Melahirkan Saya Mendapatkan Mimpi Lagi Mimpi Mimpi Ini Mimpi Yang Sangat Berkesan Buat Saya Di dalam Mimpi Itu Sosok Kanjeng Ini Berpamit Sama Saya Jadi Saya Dibawa Ke Dalam Laut Dalam Sekali Laut Paling Dalam Di dalam Mimpi Saya Itu Lalu Si Kanjeng Ini Mengepakan Selendang Dengan Aroma Yang Khas Banget Saya Kenal Banget Itu Aromanya Dia Wangi Sekali Harum Sekali Cantik Berseri Cantik Banget Seperti Bukan Setan Seperti Bukan Jin Seperti Seorang Putri Kanjeng Lalu Dia Berpamitan Kepada Saya Dia Naik Ke Atas Laut Dia Menghilang Kemudian Lautnya Surut Saya Terbang Dan Saya Kembali Ke Alam Sadar Saya Tapi Seperti Apa Sesungguhnya Kisah Sampai Akhirnya Raga Caca Dijadikan Tempat Bermukim Sosok Gaib Kanjeng Ratu Kido Jadi Kalau Mau Diceritakan Awalnya Kanjeng Itu Dari Mana Jadi Kanjeng Itu Dia Itu Menghuni Cincin Penghuni Cincin Dari Almarhum Kakek Saya Ketika Beliau Meninggal Cincin Cincin Itu Semua Hilang Dan Cincin Yang Hilang Itu Saya Masih Ingat Saya Tidak Tahu Tapi Saya Tahu Ketika Saya Dimimpikan Oleh Kanjeng Warnanya Merah Merkah Besar Batunya Dan Dia Adanya Di Belakang Rumah Saya Nanti Lu Kasih Lihat Ya Cong Dia Adanya Di Belakang Rumah Saya Tertanam Tidak Tahu Ada Dimana Tanam Siapa Yang Mau Ngambil Sekarang Kanjeng Ada Di Situ Pernah Memiliki Kemampuan Supranatural Seorang Ibu Bernama Caja Kembali Ke Rumah Masa Kecilnya Yang Sudah 6 Tahun Ditinggalkan Di Rumah Itulah Banyak Pengalaman Mistis Dialami Termasuk Mendapatkan Keterangan Bahwa Dirinya Diikuti Oleh Khodam Yang Sering Ia Sebut Sebagai Kanjeng Bentuknya Sangat Misterius Karena Badan Kebawah Berupa Ular Sedang Tubuh Bagian Atas Berwujud Putri Cantik Yang Merupakan Penguasa Laut Selatan Sampai Sampai Jumpa Pada Episode Selanjutnya Dengan Kisah Kisah Ganjil Setiap Hari Senin Kamis Dan Jumat Pukul 5 Sore Tapi Sebelumnya Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Agar Tak Ada Yang Terasa Ganjil Di Sekitar Anda Sampai Sampai Sampai